Haa, 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 haa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du Pemirsa, kita kembali lagi di hari ini, di kesempatan kali ini di Muslim Inspiratif Dan Pemirsa, hari ini saya berkunjung ya di Yayasan Ar-Risala Al-Khoyriyah Di mana di bawah Yayasan tersebut ya ada Sekolah Tinggi Agama Islam Asunah Dan lembaga-lembaga sosial lainnya Nah Pemirsa, hari ini saya akan berjumpa dengan sosok pembina dari Yayasan Ar-Risala Al-Khoyriyah Yaitu Ustadz Muslim Maslan MA Nah kita akan berbicara, ngobrol bagaimana sih kisah hidup dari seorang Ustadz Muslim Ya perjalanannya dan ternyata pemirsa Saya ada dengar beliau dahununya adalah bukan dari seorang yang Ya hidup dari keluarga yang perekonomian menengah ke atas Enggak, melainkan beliau katanya adalah seorang anak petani biasa Dan bahkan untuk bayar sekolah aja susah katanya Nah bagaimana kisahnya? Yuk langsung aja kita jumpai beliau Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam 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 Nah Mirsa, Alhamdulillah Kali ini saya sudah berada bersama Ustadz Muslim Maslan MA Seperti yang saya katakan tadi Beliau ini memiliki kisah yang sangat luar biasa yang insya Allah Bisa menginspirasi kita nanti Dan langsung aja ya Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam 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 Sehat Ustadz ya Alhamdulillah Masya Allah Ustadz Penggi agama Islam As-Sunnah Dan juga ada Salam Televisi Radio Arisala FM Dan juga kantor-kantor sosial lainnya Ini adalah kantor yang sangat luar biasa Besar Dan Antum adalah orang nomor satu disini Masya Allah Masya Allah Ya Jadi Mungkin Sebelum Saya katakan sukses Seperti sekarang ini Tentunya pasti ada perjuangan disitu Dari mungkin motivasi Mungkin didikan dari awal Dari kecil dulu Pak Ustadz Untuk mengenal Antum lebih dekat lagi nih Pak Ustadz Mungkin kita akan ngobrol dari awal Ketika di masa kecil sendiri Pak Ustadz Boleh Asli lahir memang orang Sumatera Ustadz? Iya kalau untuk lahir ya Nama desanya Cimedalobang 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 di Serdang Bedagi ya Banyak Cepeda disana Gak tau ya apa namanya Mungkin disitu ada poin Cepeda Yang dimakan tupai kabarnya Bajing Atau tupai Sehingga Cimedalnya itu kan Bolong-bolong ya Sehingga kemudian Orang Kalau ke kampung itu mungkin Oh Cimedalobang Di kampung yang Cimedalobang Tapi gak tau juga Kalau dulu ya Jalannya belobang terus juga Cimedalobang Sebagian orang mengatakan Lobangnya mungkin di jalan ya Nah itulah penamanya Mungkin lahir di Cimedalobang Di Serdang Bedagai Kecamatannya Sirampal Di Sumatera Utara Sumatera Utara Berapa bersaudara Kalau bersaudara Anak Anak kedua Anak terakhir ya Jadi Saya punya abang Di atas Nah cuma dua orang aja Berarti dua orang aja Masya Allah Apakah hantum dilahirkan Dari sosok Seorang ayah yang Ustadz juga Atau mungkin Orang biasa aja Atau gimana Kalau orang tua ya Orang tua memang kan Asalnya petani Petani Padi lah Petani padi Bayi Ayah atau penibu Sama Saling bantu lah Jadi kalau ditanya Ustadz Enggak Ya memang orang Sebagai petani Biasa Jadi dulu Sempat ke sawah juga Kalau ke sawah Ya memang Namanya dulu Ekonomi Mas Amat ya Ekonomi yang cukup berat Orang tua juga Keadaan ekonomi ya Kita katakan Alakadarnya Tapi sawah punya sendiri Ada yang disewa Ada yang punya sendiri Ya Memang mungkin Perkembangan ekonomi Waktu zaman Kita kecil Kayaknya lebih Sulit ya Dibandingkan Mungkin persentase Kenaikan ekonomi Pada zaman sekarang Ya Mau gak mau Kesawah Kesawah Kadang-kadang Juga Ya banyak lah Asam Garam waktu kecil ya Kadang-kadang harus Bantu orang tua Kesawah Untuk Ya untuk Kita pingin sekolah Ya Pingin keinginan Untuk sekolah itu tinggi Tapi kemudian Kekuatan ekonomi Gak Mendukung Jadi mau gak mau Kadang-kadang kita harus Ikut sekolah Apa yang dikerjakan orang tua Ya harus ikut Membantu lah Membantu juga Kadang-kadang juga Kalau beban SD mungkin masih Kalau SD ya Belum sudah SD ya Kalau SD mungkin cukup Apa ya Cukup ringan lah mungkin ya Karena SD negeri Tapi meranjak kepada MTS Atau SMP Orang tua gak sanggup Jadi Anak itu kebetulan Ambil sekolahnya siang Sekolah siang Masuk Siap juhur ya Ada juhur masuk Jadi kalau pagi itu Mau gak mau Ana dengan abang Ana Yang Baru SMP lah ya Abang Ana juga SMP Ya Kami harus mencari uang Cari uangnya itu Pasang jaring Cari ikan Jadi memanfaatkan dari pagi Sampai jam 12 itu Kalau udah dapat Kira-kira Beberapa Kilo Nah itulah dijual Itulah yang ditabung Itu di laut atau di sungai Di sawah Sawah ya Di sawah Kadang-kadang sungai Di desa Belidaan Berarti jago lah Untuk nangkap ikan lili Iya bisa lah Jaring ya Menjaring ikan Apa semuanya Itulah pekerjaan setiap hari Itulah yang ditabung Setiap hari Itulah yang untuk Biaya untuk sekolah Oh Nah Gitu lah Masa kecil ya Masa kecil Luar biasa Tapi Kalau boleh tau Emang udah dari Kecil tuh Cita-cita pengen Oh aku harus buka Lembaga besar nanti Harus jadi orang sukses Atau mungkin ada Cita-cita tersendiri Aku pengen jadi astronot Kalau cita-cita Sehingga Dulu memang termotivasi Ketika Kita bilangnya Abah ya Maksudnya Ayah ya Abah itu Karena suku Banten Jadi kita menyebutnya Abah Abah itu setiap Malam itu kan Dia mengkisahkan Dia kadang ngaji ya Dengan gurunya Ngaji kajian Nanti setiap Mau tidur Dia cerita Kisah para sahabat Kisah nabi Dan sebagainya Nah kita itu sering Kalau gak kisah Atau kisah kehidupan dia Kisah kehidupan bagaimana Susahnya dia belajar Kadang-kadang gak pakai sendal Gak makan Dan sebagainya Itu yang Ditanamkan Sehingga menjadi motivasi Sama kita Oh ternyata Orang tua kita dulu Lebih susah Diketimbang kita sekarang Dan yang menjadi Motivasi itu Mas Alaman Orang Abah Nah itu Senantiasa mengatakan Kenapa disebut Nama Ana Dikasih nama Muslim Nah Itu yang sering Diceritakan Kenapa Karena ada temen baiknya Waktu dulu SR ya Ada temen Sekolah SR nya itu Masing-masing orang susah dulu Tapi yang satu ini Temennya namanya Muslim Orang Firdaus Nah dia sampai kemudian Setelah SR Kemudian berusaha Untuk ke MTS Mungkin kalau MTS dulu Perjuangan yang luar biasa Iya Iya kan Nah Setelah sampai itu Sampai sekarang Kemudian dia Melanjut Kemudian dia jadi Ustadz di Jakarta Itu kabarnya Kabarnya Sampai Jadi Ustadz di Jakarta Dan Ceramah di TV TPRI Waktu itu Masya Allah Sampai di TPRI Jadi Itu yang Didengungkan oleh Orang tua Selalu salmu cerita Kalau gak cerita nabi Kadang-kadang cerita masalah Salah satunya itu Itu yang menjadi Motivasi Kayak manalah Tuntutan orang tua itu Kayak mana Kalau bisa Jadi seperti itu Maka ketika lahir Anak Diberikan nama Muslim Untuk Seperti Supaya menjadi Seperti temannya Yang menurut dia Pada waktu itu Sudah prestasi besar Jadi Ustadz Kemudian ceramah di TV Waktu itu Masya Allah Nah itu dia masalah Masya Allah Luar biasa Berarti itu Kisah dulu Kenapa Antum Dikasih nama Muslim Luar biasa Kalau Abang Ustadz namanya Kalau abang Namanya Nuzul Azwar Nuzul Azwar Mungkin nanti ada Episode berikutnya Perjuangannya Ketika kecil SD Sekolah Seperti halnya biasa Ketika SMP Antum masuk Belum ke pesantren dulu Belum Masih SMP Biasa Luar biasa Dan Pagi Itu cari ikan Kerjaan tiap hari Bersama abang Ya Kalau Kegiatannya Setelah Taman SD SD Negeri Kemudian MTS Memang Itu tadi Sampai Mau masuk kuliah pun Memang berfikirnya adalah Karena ekonomi tadi Berfikirnya Seperti mana Supaya kita bisa Mengumpulkan uang Untuk kuliah Sampai di Sama juga Ketika tamat SMP Orang tua itu Senantiasa memotivasi Kaya mana Supaya jadi Pemimpin Itu memang selalu Ditekankan Dari Makanya Ketika mau SMA pun Dia berfikir Bagaimana Kalau bisa jadi Presiden mahasiswa Itu ditanamkan Supaya Supaya jadi presiden mahasiswa Dan akhirnya Waktu itu Waktu itu memang Gak ke kampus Apa ya Oh iya Belum ya Nah Sehingga Termotivasi Jadi ya Pak Ini kalau udah besar Ini Udah selesai Ini Motivasi yang terbesar Adalah menjadi presiden Presiden Waktu itu Mas Salaman Masya Allah Jadi presiden Jadi gitu SMP MTS Sambil Carikan Cari Apa Ditabung Setiap hari ditabung Kemudian setiap bulan Dibongkar Untuk bayar SPP Selesai MTS Waktu berjalannya MTS itu Ada Di depan rumah itu Kebetulan Buat pesantren Pas depan rumah Pas depan rumah Nah Disitu ada Sekolah sore Kalau kita bilang Sekolah Arab Sekolah Arab Atau Apa ya Sekolah Madrasahib Tidak iya Nah disitu Belajar pidatu Entah Enggak Di sekolah itu ada Jadi Murid-muridnya Senantiasa Dikirim ke masjid-masjid Untuk belajar Untuk nampakkan Taringnya Mereka tuh Bisa khutbah Bisa ceramah Sehingga Biar anak Termotivasi Ingin belajar Di MDA Tadi Padahal Sudah SMP Waktu itu Jadi Karena Ada cita-cita Mau jadi presiden Ana berpikirnya Presiden itu Pasti harus bisa ngomong Harus bisa orasi Jadi Jadi Mau gak mau Ana Yang MTS Ana harus ikut Disitu Jadi Ana yang paling besar Sendiri Yang lainnya Pada SD Yang masuk MDA Ana yang SMP Sendiri gak peduli Karena orientasinya Mau Bisa ngomong Itu gak Dicemoah orang Iya Teman-temannya Semua kecil-kecil Ana sendiri Ada satu teman lagi Yang besar Nah Tapi Ketika Ikut Program itu MDA itu Bisa ceramah Jadi setiap Pagi Senin Di MTS Itu Ana ceramah Setelah upacara Biasanya upacara Biasanya ada ceramah Ana memang Dihuskan ceramah Di MTS Ngambil ilmunya Di sana Ya kan Sehingga ceramah Asal apa Di sekolah MTS Pagi ceramah Biasanya Masya Allah Sampai kemudian Selesai MTS Ana tertarik Untuk pindah Masuk ke pesantren Yang dimana Ana belajar ceramah Tadi Dan orang tua Bilang gak sanggup Untuk bayar Iya Sehingga Ana Ya Separuh maksa Waktu itu mungkin Separuh maksa Mau gak mau Ana harus Ini Kok gak mau sekolah Gak mau sekolah Apa lain Maunya di pesantren Nah Disitu orang tua Berpikir Kayak mana Supaya untuk Bisa masuk Karena Tetangga Antara rumah Dengan pesantren Itu Berdampingan Jadi orang tua Punya inisiatif Datangi Pimpinan Supaya untuk Bisa dapat Keringanan Dan ternyata Alhamdulillah Keringanan Ya kan Dan Pimpinan mengatakan Gak apa-apa Berapa ada uang Untuk SPP Dibayar Tapi itulah rezeki Anak Apa ya Anak pendidikan Ternyata Setelah masuk Rezeki itu Ngalir Jadi Ke orang tua Yang punya niat Untuk Karena gak mampu Bayar separuh Atau Sepertiganya Misalnya Ternyata Ternyata Alhamdulillah Sampai tamat Full Masya Berarti itu Jangan takut Berarti anak itu Betul-betul Bawa rezeki Luar biasa Kita kembali Ke masalah Pahitnya dahulu Seingat Antum dulu Lauk apa yang Paling parah Pernah Antum makan Yang rasakan Ketika masa susah Kalau lauk Ya memang Lauk makanan Kalau lauk makanan Ya mungkin biasa Lagi nasi Itu udah memang Makanan saya Kadang-kadang kan Kita namanya Keladang Nanti Ambil Nanam terong Terong yang dibakar Pakai nasi Ya karena memang Kalau waktu itu Happy aja Makanan ladang Karena memang Kehidupannya seperti itu Kalau ikan Kita nyari ikan Nah gitu dia Masya Allah Oke terima kasih set Set kita rehat dulu Nanti insya Allah Kita lanjutkan kembali Ngobrol-ngobrol kita Nah pemirsa Dimanapun anda berada Jangan kemana-mana Karena setelah yang berikut ini Kita akan lanjutkan kembali Bagaimana kisah Perjuangan hidup Dari seorang Ustaz Muslim Maslan Untuk itu tetap bersama kami Di Muslim Inspiratif Nah pemirsa terima kasih Anda masih tetap setia Bersama kami Di Muslim Inspiratif Dan masih bersama Ustaz Muslim Maslan MA Di kesempatan kali ini Sosok Pembina Yayasan Arisala Al-Khoyriya Tadi kita telah Ngobrol Bagaimana Kisah dari Perjuangan hidup Di masa kecil Ustaz Muslim Maslan Yang lahir Dari seorang Orang tua Yang bukan Jutawan Bukan seorang pejabat Hanya petani biasa Dan kehidupannya Selayaknya petani Makan apa adanya Tapi Ustaz Sampai tadi ceritanya Sekolah pun Bayar susah Tapi Alhamdulillah Ketika disitu ada kemauan Rezeki datang Masya Allah Jadi akhirnya Antun ketika tamat Dari Tingkat SMP Lanjutkan ke Jenjang berikutnya Sekolah menengah atas Itu masuk ke Pesantren Pertanyaan saya itu Gak kaget Kagetnya pasti ya Makanya ada program Di pesantren itu Ada namanya Intensif Intensif itu disiapkan Bagi orang-orang yang Dari luar Dari sekolah SMP-nya Atau MTS-nya di luar Masuk Kemudian mereka Program 4 tahun Oh 4 tahun Biarpun 4 tahun Kita gak peduli Biasanya karena Kita punya tujuan ya Biar supaya Sudah jatuh cinta namanya Belajar di pesantren tadi Karena kita udah dapat Belajar cerama Kemudian kita Memandang Ini luar biasa Belajar di pesantren itu Tertata rapi Ya Antun gak pernah berpikir Rugi umur Kan kalau biasa Ya rugi umurnya lah Kan gitu Kita gak terpikir Karena terpikir kepada Tujuan Tujuan tadi Akhir ya Tujuan akhir itu Berarti Kalau Mimpi tadi Yang ditanamkan Untuk jadi ustad Tadi kan ada juga Jadi ustad Jadi pemimpin Dan sebagainya Itu kan ditanamkan Sama orang tua Jadi berpikir Untuk menjadi ustad itu Mimpi orang tua Penamaan tadi Berarti Berarti kalau selesai Terpikir Di pesantren itu Bayangan adalah Bagaimana gambar Orang tua itu Sehingga kemudian selesai Kita bertahan Bertahan Biarpun Kadang-kadang Pelajaran itu Tertinggal Karena sudah Tertinggal jauh Jadi pelajaran Yang 6 tahun Itu kan harus Ditempuh Dalam 4 tahun Itu dipres Ya mau gak Mau lah Roda itu Dijalankan aja Tapi bisa Bisa Alhamdulillah Bisa Alhamdulillah Juga gitu Motivasi di pesantren Juga Kayak mana jadi Pimpinan Waktu itu Sehingga kemudian Kan ada Organisasi Organisasi pun Alhamdulillah Waktu itu Anda sebagai Ketua OSIS Ketua OSIS Munazoma Munazoma Pesantren Anda pegang ketuanya Ya Itulah belajar Organisasi di pesantren Belajar Bagaimana Merancang program Sebagainya Dari awal sih Oh Seolah Luar biasa Kemudian setelah Tamat dari Pesantren Antum Melanjutkan kemana Apakah Ini perjuangan Tetap harus dilanjutkan Atau Ah udahlah 4 tahun Di pesantren Sudah sumpek Makanya Tamat pesantren itu Ketika tamat pesantren Kan kita diwajibkan Ngabdi Jadi guru Jadi guru setahun Nah Proses jadi guru itu Kan kita masih punya Cita-cita Cita-cita Untuk melanjut kuliah Waktu itu Niatnya adalah Ngambil sastra Inggris Kok Ini kan udah ada Apa ya Basic ke ustad Gitu loh Iya Kenapa Antum Harus ngambil sastra Inggris Mungkin Motivasi salah satu ustad Waktu Ana jadi ketua itu Pola bahasa Nggak jalan Baik bahasa Arab Atau bahasa Inggris Dan bahasa Arab Kemudian mulai jalan Ketika Ana menjadi Mimpin OSIS itu Bahasa Mulai kita terapkan Bahasa Arab Kemudian bahasa Inggris Belum Bahasa Inggris itu Dianggap sulit Iya Oleh siswa Padahal bahasa Inggris Lebih sulit Daripada bahasa Arab Iya Bahasa Arab Sehingga kemudian Kayak mana cara Menghancurkan Paradigma ini Sehingga kemudian Ada ustad Yang memotivasi Bagaimana mudahnya Bahasa Inggris Belajar dan sebagainya Sehingga kemudian Ana berpikir Ana harus Ngambil sastra Inggris Untuk menjelaskan Biar Supaya Menjelaskan Bahasa Inggris itu Gampang Waktu itu Waktu itu Iya Makanya kemudian Berpikir untuk Melanjutkan kuliah Tapi itu lagi Uang gak ada Jadi berpikirkan Sebagaimana Uang Untuk kuliah Berharap Kepada orang tua Iya kan Melihat Kondisi ekonomi Kayaknya berat Sehingga Ada beberapa Sawah Tanah Tanah Kebun itu Yang punya orang tua Waktu itu Ana bilang ke Orang tua Kayak mana Kalau ini Ana yang ngelola Ada berapa Ranti sedikit Berapa meter Untuk Ditanam cabai Yang biasanya Ditanam Sayur-sayuran Yang lain Ana bilang Ini untuk Kuliah Uang kuliah Kalau cabai Mungkin Ana berpikir Kalau cabai Ditanam Hasilnya lebih Biarpun perawatannya Lebih ekstra Gak apa-apalah Suri Pagi Ngajar Setelah Juhur Sampai Maghrib Itu Ana Ngurusi Cabai Nah itulah Yang Ana Ngurusi Untuk apa Gitu Selesai Panen ini Uangnya Untuk Daftar kuliah Dan masuk kuliah Itu waktu Itu berpikir Nah ketika Nanti berpikirnya Programnya Kalau udah Waktu kuliah Masuk santren Sambil ngajar Dapat gaji Dapat makan Itulah yang untuk Biaya Untuk Bulanan Bayar Ruang kuliah Gitu rencananya Nah sampai Alhamdulillah Dikasih tanah Ana tanam cabai Dan alhamdulillah Panen Ana daftar lah Di salah satu Universitas Di Medan Ambil sastra Inggris Dan sudah lulus Selesai Masuk Sudah masuk Semester pertama Nah Semester pertama Waktu itu Ada tawaran Untuk masuk Asunnah Baru itu Keperdanai Masuk baru Nah Ustadz Jemput Ana di Kampus Untuk Supaya masuk Dicoba disana Kayaknya Tidak terlalu berat Untuk kehidupan Untuk bayar Apa dan sebagainya Siapa dulu yang menjemput Ada namanya Ustadz Fadil Rahimahullah Masya Allah Beliau yang Peduli sama Ana jemput Kemana Ana butuh Untuk Bantuan dia yang selalu Ini Menjembatani Nah di jemput Kemudian Ana coba Dia sunnah Ana niatnya pertama Coba aja lah dulu Coba-coba Karena Ana udah kuliah Di sastra Inggris kan Udah jalan Udah semester satu Udah jalan Sastra Inggris Tapi Ana coba Ana membandingkan Mana yang enak Dan mana yang lebih Tidak terjal Untuk kehidupan Ana Mencari ekonominya Tapi ternyata Ana jalani Ana merasa lebih nyaman Bukan karena Kehidupannya sudah ditanggung Sudah makan Sudah disiapkan Bukan Tapi Sistem pola belajar Sehingga Ana memutuskan Kuliah yang di luar itu Ana putuskan Bukannya Apa Sastra ya Sistem Mahat dulu Akademi Asuna itu Adalah berasrama lagi Itu gak penat Udah 4 tahun Berasrama Memang berasrama Kita tetap Sistemnya boarding Di Asuna Tapi gak ada Rasa bosan Karena mungkin Biasanya orang kan bosan Sudah di pesantren Di boarding Kemudian kuliah boarding Biasanya orang Bosen Ada gak Merasa Bahkan mendapatkan Kenyamanan Karena misalnya Mungkin kan Levelnya Ingin beranjak Dari dewasa Keilmuan juga Tanggung Misalnya kan Jadi setiap hari Kita diskusi Diskusi Dari Semua Pemahaman ya Pastinya Yang setiap hari Debar saja ya Kerjaan ya Ustaz ya Nanti kemudian Kita cari literatur Ternyata Kita mendapatkan Kenyamanan Dan ketenangan Dan sistem Belajar Ketika misalnya Di MTS Misalnya Belajarnya kan Kita belum Merasakan Bener-bener belajar Masuk pesantren Kayaknya Udah Dapat bener-bener belajar Masuk ke Asuna Kayaknya ini Lebih lagi Lebih lagi Belajarnya Ini belajar yang bener Dan Alhamdulillah Setelah itu selesai Berapa tahun Di Asuna Di Asuna Kita dulu kan Programnya Mahat Ali Atau Kaderisasi Dai Itu 3 tahun 3 tahun Setelah 3 tahun Apakah Hantum Langsung diterjunkan Ke lapangan Untuk menjadi Dai Karena kan itu Akademi Asuna Dulu adalah Untuk mengkader Dai Nah Hantum sendiri Apakah langsung diterjunkan Setelah selesai itu Memang Ada beberapa orang Yang kita dipanggil Karena ini Alumin pertama Yang Yang Pendaptaran Yang diterima Waktu itu kan Masih 30 orang Jadi memang benar-benar Dipantau ya Dan yang semua lulus Gak semuanya juga lulus Yang selesai itu Berapa kisaran Berapa Pulau orang aja Gak semua Gak separuhnya Masya Allah Nah Jadi Ada beberapa orang Yang dipanggil Sama Ustaz Termasuk saya Ada yang ditawarkan Untuk melanjut studi Ke Litia Jakarta Ada yang ditawarkan Untuk Bekerja Kalau yang tidak Kalau yang tidak studi Berarti bekerja di Lembaga tersebut Langsung Secara langsung Bukan jadi Dai Bukan jadi dai Secara langsung Diutus Enggak Tapi kerja Untuk Membantu di lembaga tersebut Makanya Ada tiga orang Yang diputuskan Untuk Melanjut studi Ke Litia Jakarta Dan yang Empat orang Empat orang Yang sisa Itu Bekerja di Lembaga Berarti ada tujuh orang Ada tujuh orang Dan tujuh orang Termasuk yang Tiga orang atau empat Termasuk dari yang empat Empat Berarti yang di lembaga Iya yang di lembaga Ingat gak siapa aja Ya mereka itu Ustaz Mujahid Yang masih juga sama kita Ustaz Hrozi Ustaz Afandi Danana Waktu itu Sementara yang Melanjutkan kuliah itu Ustaz Sorsono Ustaz Sofian Dengan Ustaz Wahid Hashim Masih ingat semua Set ya Luar biasa Masing-masing Berkiprah lah Nah kita yang empat Itulah yang Kemudian Ngembangkan lembaga Ngembangkan lembaga Ya Alhamdulillah Semua aktif ya Dan kalau mulai Setabatan apa Dulu pertama kali Set Gitu pertama kali Karena dulu Skopnya Adalah Hanya program pendidikan Di dalam Hanya fokus Untuk Kalirisasi itu aja Program pendidikan kan Nah jadi ada Opsi Untuk Berda'wah di luar Berda'wah di luar Masyarakat Nah waktu itu Karena Yang fokus Untuk Mengerjakan program Da'wah itu Ditunjuk Ana Dengan usaha Arpandi Sementara Ustaz Mujahid Dengan Ustaz Fakhrozi Membantu Untuk Mengajar Sebagai dosen Makanya kemudian Ana Dengan usaha Arpandi Menenggulangi Da'wah di luar Itulah pertama kali Kita Buat program Da'wah Berarti Berduet lah Sama usaha Arpandi Iya Awal-awalnya Itu sampai Berapa tahun Berjalan Setahun Berjalan Kemudian Ana Ditentukan jadi Ketua Harian Ketua Yayasan Harian Yayasan itu kan Waktu itu Berjalan hanya Sebagai payung Tapi sudah ada Sudah ada Sudah ada Sebagai payung Dan tidak punya kegiatan Hanya menawangi Lembaga Ya kan Lembaga pendidikan Ya Nah ketika Ana ditunjuk Itu masih Dari Dari program pendidikan Setelah setahun Bekerja Kemudian ditentukan Jadi ketua Yayasan Harian Yang memayungi itu Nah Ketua Yayasan Harian Setahun berjalan Kemudian Ana menjadi Ketua umum Emang dulu ketua umumnya Siapa set? Ketua umumnya Ustaz Mamatolib Oh set Mamatolib Dan Ana harus Membawahi semua Waktu itu Setelah Satu tahun berjalan Membawahi Ya mau gak mau Ini Kita adalah Profesional Biarpun mungkin Sebagian adalah guru kita Tetap saja Kemudian kita yang Manajemen Dan itu awal kariran itu Menjadi ketua umum Di Yayasan Harian Hingga sampai saat ini Sudah membawahi Iya Masya Allah Dan Sulit gak sih Menjalani Atau merintis Yayasan yang dahulu Masih Yayasan kecil Sampai sekarang ini Kalau ditanya Kalau ditanya sulit Ya mungkin Secara umum Ya dijalani aja Mas Alhamdulillah Jalani aja Jalani aja Karena Perkembangan Perkembangan berpikir Perkembangan usia Dia akan membantu Ya kan Apalagi kemudian Banyak Kemudian kita mengambil Studi-studi banding Misalnya Cara berpikir Ketika kita Jalan ke tempat Lain Kita bisa Berpikir bagaimana Memanfaatkan Ini untuk Di lembaga Jadi Perkembangan itu Bergabungnya dari Berbagai negara juga Kadang-kadang Itu membuat kita Lebih Prosesnya lebih cepat matang Dibanding dengan Usia kadang-kadang Nah biarpun Ya orang Ketika kunjungan Yang jadi masalah Masalah Kita kunjungan Misalnya peresmian Ada sumur Ada masjid Nanti mereka Dikatakan kan Oh ini ketua yesan Mau turun Mereka berpikir Ini pasti orangnya Udah tuan Udah Senior Terus mereka Nyari kadang-kadang Bertanya ke anak Ketua yesannya mana Gak sadar yang mereka Tanya adalah ketua yesannya Iya Kadang-kadang mereka Gak sadar Ternyata ketua yesannya Ana Kadang-kadang Ana Gak Gak bilang Oh iya Kenapa Pak Kadang-kadang setelah Mereka tahu Ada pertanyaan berikutnya Apa dapat warisan Jadi ketua yesan Kadang-kadang seperti itu Ya itu dilema lah Mungkin masih muda ya Masih muda Orang berpikir kan Kalau rata-rata Ketua yesan Mereka udah Sepuh ya Sepuh Sepuh ini masih Kayaknya masih anak-anak lah Sibuk kencur nih Oke Seth Kita tahan dulu Kita harus rehat dulu nih Seth Insya Allah Kita lanjutkan kembali ngobrolnya Nah Mirsa dimanapun Anda berada Jangan kemana-mana Karena setelah yang berikutnya Kita akan lanjutkan kembali ngobrol Balang Ustaz Muslim Maslan MA Untuk itu Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Di Muslim Inspiratif Alhamdulillah pemirsa Kita kembali ke Muslim Inspiratif Dan masih bersama Ustaz Muslim Maslan MA Pembina Yayasan Arisala Al-Khoyriya Tadi kita bercerita Bagaimana proses perjalanan biografi Hidup dari Ustaz Muslim Maslan Dan tadi cerita kita Antum sudah diangkat Menjadi seorang Ketua Yayasan Dari Ketua Harian Sekarang menjadi ketua umum Nah itu kan prosesnya sangat luar biasa Dan Antum adalah orang yang Masih muda ketika itu Dan mungkin yang Orang-orang di bawah Antum Mungkin usianya Kadang di atas Antum Seth Itu gak sulit Seth Mengatur orang yang Mungkin usianya di atas kita Pasti dia ada Anak kemarin Apanya Adi Anawanya Agak-agak sulit Seth Ya memang kadang-kadang Kita sebagai manusiawi Ketika berhadapan dengan orang Yang usianya lebih Kita merasa Oh ini Senior Tapi Tuntutan profesional itu Tetap Tetap Mau gak mau Ketika mereka Misalnya harus Berhadapan dengan kita Ya harus kita hadapi Jadi Keadaan itu yang Kadang-kadang Membuat kita Dewasa Masya Allah Nah biarpun ya Mungkin pada awalnya Ya kita merasa Kayaknya canggung lah Kalau kita marahi Yang lebih tua Kayaknya lebih canggung Tapi Tuntutan profesional Menuntut itu Mau gak mau Jadi kita harus siap Ya memang kan Tempahan leader ya Tempahan leader itu kan Mau gak mau Dia profesional Harus dituntut Profesional kerja Ya biarpun Usian di atas Ketika mereka Di bawah Dari segi jabatan Ya tetap saja Mereka harus kita Anyomi Yang harus kita Kembangkan Kita kembangkan mereka Jadi Kalau ada canggung Kadang ada Tapi ya Berjalannya waktu Sudah seringnya Bertemu dengan Orang Dari jenis Seragam kan Jadi membuat kita Sekarang ya sudah Natur aja Masya Allah Oke Seth Menjadi seorang Leader Apakah Antum hanya Apa ya Hanya bermodel Dari pengalaman saja Atau Mungkin Antum ada Lebih banyak Baca buku Leadership Untuk menjadi seorang Leader Seth Untuk sebagai Referensi tambahan Antum Kalau untuk Masa fase Semangat Waktu Ingin menjadi Leader Makanya Dia kan butuh Keinginan Proses Keinginan dulu Pernah Ingin jadi Ustaz Ingin jadi Presiden Misalnya Dan proses itu Ana ambil Step by step Belajar Pidatonya Bahkan Sampai Untuk belajar Leadership Supaya jadi Presiden Atau jadi Orator Sebagainya Ana sampai Masuk ke partai Sempat Masuk ke partai Ada beberapa partai Yang waktu itu Ana masih Tamat SMA Ana masuk Di tingkat Kabupaten Dan Ana harus Membawahi Para sarjana Sarjana ekonomi Waktu itu Karena Ana Sebagai ketua Bidang ekonomi Ana baru Tamat SMA Tapi Anggota Ana Ada beberapa Itu sarjana Sarjana ekonomi Yang gak mau Kita yang ketua Mereka sarjana ekonomi Harus dibawahi Waktu itu Nah Karena apa Karena tujuannya kan Endingnya Presiden Tadi masalah mereka Jadi Ana harus masuk partai Karena Yang Berlaku Di Negara kita ini kan Untuk menjadi presiden Pasti punya partai Harus diusung partai Minimal Jadi Ana masuk Ke partai Waktu itu Masih SMA Setelah saya Tamat SMA Ana masuk ke partai Udah Bergelut di partai Waktu itu Pagi Dan malam Di pesantren Kalau siang Sore waktu Waktu kosong Ana di partai Untuk Mengejar cita-cita tadi Jadi Tahapan itu Tetap anda lakukan Nah Itulah yang bergelut Kadang-kadang Menjumpai banyak orang Menjumpai banyak Karakter dan tipe orang Di partai Sehingga kemudian Masuk kuliah Semua itu Ana tinggalkan Karena kan Boarding lagi Boarding lagi Tinggalkan Sembari menambah Referensi pasti Buku-buku Yang berkaitan Leadership Pelatihan-pelatihan Baik skala Nasional Ataupun Internasional Dan ikuti Untuk Nambah wawasan Nah itu dia Masya Allah Artinya tetap Harus Di upgrade terus ilmunya Baik itu Dari pengalaman Maupun harus kita Baca referensi-referensi Juga Luar biasa Dan Alhamdulillah Sekarang udah banyak juga Nisi-ngisi Tentang leadership Kepada Masyarakat Ya Alhamdulillah Ada beberapa Ini ya Beberapa Setiap Seberapa bulan sekali Kita ngisi ya Untuk berbagi ilmu lah Kepada masyarakat Kepada yang butuh aja Masya Allah Luar biasa Jadi Antum Menjabat jadi Ketua umum Yayasan itu Masih ingat Berapa tahun Ketua yayasan itu Untuk ketua harian Itu satu tahun Dari 2008 Sampai 2009 Kemudian Dari 2009 Menjadi ketua yayasan Sampai 2021 2021 Ya 2021 2022 Kemudian Kita sebagai Majlis Isrofi Atau yang Menawingi semua lembaga Masya Allah Luar biasa Karirnya cukup panjang Set Iya Lika-likunya Pasti ada juga Set Namanya jadi ketua itu Pasti ada Suka dukanya Set Iya Saya mau tanya dulu Set Dukanya dulu Set Dukanya Yayasan Arisala Ini kan Bergerak Dalam bidang Sosial Gitu kan Set Pernah merasakan Apa aja Set Kalau Untuk Kita kan Segmentnya adalah Bergerak di bidang Da'wah Di bidang Sosial Secara umum Terpaan-terpaan Angin dari Banyak Apa ya Banyak arah Itu pasti Pasti Yang menghambat Kita itu Kadang-kadang Isu Sebenarnya Pada asalnya Adalah isu Isu misalnya Oh ini Dananya Misalnya Datang dari Yahudi Dari Israel Surat kaleng Yang masuk Yang orang datang Kemudian Ngajak debat Dan sebagainya Itu Itu biasa Dan Juga ada Ya macam-macam lah Tuduhan-tuduhan orang Yang Menirinya Tapi Kita Hiraukan Saja Gitu Saja Karena Kalau kita Lada ini Kan gak Habis Pernah Sempat Karena kita Dituduh Macam-macam Dari Israel Dananya Sebagainya Ada Kita tahu Ya kan Ada sebagian Beberapa Ustadz yang Nuduh Sebagainya Tentang kita Waktu itu Anak ingat Rumah Tuhan Dituduh Macam-macam Ya Nama Sebagai manusia Emosi Marah Gundah Di hati Itu Gak dipungkiri Ada juga Jadi Cimana caranya Biar Menghilangkan Penyakit hati Anak Waktu itu Anak Gak ada Kecuali Iltija Sama Allah Kita Hanya Kepada Allah Waktu itu Anak Melakukan Solat Dari Malam Sampai Subuh Untuk Ngilangkan Rasa itu Dan Alhamdulillah Setelah Subuh Ngilang Kalau gak Mengganggu Ganggu Di hatinya Kaya mana Orang itu Kita berjuang Untuk dakwah Untuk sosial Peduli Tapi orang Mesti ngomong Macam-macam Dan kita Tahu Orangnya itu Ngomongnya Apa Tahu Kita yang Berbuat kebaikan Orang Komentari Dan mereka Kan Notabene Para Ustadz Para Apa Untuk Ngilangkan Itu Perasaan Itu Dalam Satu Malam Karena kerjakan Ya Allah Sampai Pagi Alhamdulillah Itulah yang Pernah Masya Allah Artinya Semua keluhan Itu Kita Berikan Kepada Allah Allah Kepada Solusinya Luar biasa Sukanya Kenapa Antum Setelah Tamat Itu kok Kerasan Banget Disini Jadi Ketua Hayasan Kenapa Tidak Balik Ke Politik Artinya Kan Disini Antum Merasakan Ada yang Berbeda Dari Dunia Politik Versi Saya Sehingga Antum Masih Kerasan Disini Pertama Ana Mengkilas Balik Ana Berpikir Kalau Jadi Presiden Kan Cita-citanya Presiden Jadi Presiden Akan Berusaha Untuk Memberikan Manfaat Kepada Rakyat Kepada Masyarakat Dan Di Lembaga Ana Ini Juga Mendukung Untuk Memberikan Manfaat Secara Sosial Baik Kepada Masyarakat Yang Muslim Ataupun Non-Muslim Ketika Bantuan Itu Sosial Baik Bencana Sebagainya Ataupun Da'wah Kita Lebih Fokus Bagaimana Menyelamatkan SDM SDM Masyarakat Yang Kemudian Di Bawah Rata-rata Dari Segi Pendidikan Misalnya Nah Jadi Punya Tujuan Yang Berimbang Presiden Juga Sama Dan Punya Batas Waktu Memberikan Manfaat Itu Dari Jalur Itu Punya Batasan Waktu Sementara Di Lembaga Seperti Ini Kita Bisa Bebas Berkreasi Mengembangkan Bagaimana Memberikan Manfaat Kepada Umat Ya Memang Mungkin Kalau Jadi Presiden Batasnya Adalah Indonesia Dan Alhamdulillah Kita Memberikan Manfaat Kan Sekarang Sudah Di Berbagai Pulau Di Indonesia Jadi Eval To Eval Juga Istilahnya Biarpun Sekarang Fokusnya Adalah Pulau Sumater Dari Aceh Sampai Lampung Kita Memberikan Manfaat Sama Sama Yang Sebagian Program Kita Dari Indonesia Biarpun Tujuan Kita Menjadi IESAN Nomor Satu Di Indonesia Kan Fungsinya Sama Cuma Dengan Cara Yang Berbeda Itu Yang Membuat Tertarik Lagi Ke Presiden Itu Karena Punya Batasan Limit Waktu Memberikan Waktunya Dan Ranah Politik Kan Kita Tahu Mas Kayaknya Lebih Bermanfaat Disini Itu Yang Buat Pertahan Oke Pertanyaan Sebentar lagi Tahun 2024 Kalau Seandainya Ini Walaupun Gak boleh Berandai Kalau Ada Yang Minang Untuk Ustadz Maju Siap Enggak Walaupun Gak Jadi Presiden Entah Jadi Calon Legislatif Atau Mungkin Ya Minimal Kepala Daerah Siap Enggak Kalau Tawaran Selalu Seliburan Jadi Kepala Daerah DPR Dan sebagainya Tapi Kayaknya Udah Udah Beralih lah Cintanya Dengan Jalur Sama Memberikan Manfaat Yang Sama Tapi Dari Jalur Yang Berbeda Itu Lebih Tenang Ketika Kita Berjuang Di Dunia Dakwa Dunia Sosial Ya Kan Yang Seperti Kita Lakukan Sekarang Pendidikan Memberikan Pencerahan Umat BSDM Sosial Dan Keagamaan Itu Lebih Membuat Kita Tenang Terutama Saya Kalau Bagaimana Cita-cita itu Kayaknya Cita-citanya Kita alihkan Di sini Aja Asya Allah Riyasa Masih Ingat gak Mungkin Nasihat Dari orang Tua Dulu Sehingga Menguatkan Antum Untuk Menggapai Cita-cita Awal Antum Itu Untuk Jadi Pemimpin Ada gak Nasihat Dari beliau Kalau Orang tua Petani Dia kan Selalu Melihat Keluarganya Ada yang Jadi Pemimpin Atau Kepala Daerah Maka Dia Senantiasa Menanamkan Ana itu Harus bisa Jadi Pemimpin Itu Tuntutan Yang besar Dan Orang tua Senantiasa Memotivasi Itu Besar Berharga Bagi kita Kadang-kadang Memang Itulah Memang Dikatakan Orang tua Itu adalah Contoh Sampai Kadang-kadang Kita Masih Terkenang Bagaimana Dia Mendayung Sepedanya Dan Motivasi Bagi kita Ketika kita Misalnya Bekerja berat Dan sebagainya Kadang-kadang Tanpa Sengaja itu Arahnya Kesana Teringat Mereka Lebih susah Dulu Nah itu Motivasi Hidup Motivasi Berjalan Motivasi Berjalan Orang tua Itu pasti Besar Peran Ibu Misalnya Bagaimana Dengan Susah Payahnya Harus Kesawah Keladang Ya Jadi Motivasi Memang Dia tidak Berkata-kata Secara Ada Kata-kata Yang indah Mungkin Tidak Pandi Para petani Tapi Motivasi Hidup Itu Bisa Kita Lihat Senantiasa Itu yang Jadi Motivasi Yang mana Luar biasa Dan itu Motivasi Dari perbuatan aja Itu udah Tertampak Itu motivasi Buat kita Luar biasa Mungkin terakhir Nasihat Untuk Para Teman-teman Para Anak petani Yang memiliki Cita-cita besar Tapi Mungkin Terhambat Akan Perekonomian Keluarga Dan sebagainya Mungkin bisa Disampaikan Ya Untuk Teman-teman Semua Yang Bayi Yang masih Awal dari Perjuangan Yang ingin Berusaha Untuk pendidikan Dan sebagainya Kadang-kadang Kita punya Orang tua Yang mungkin Dari Segi faktor Ekonomi Tidak Berada Tapi Jangan lupa Ketika mereka Sebagai petani Tukang beca Dan sebagainya Mereka adalah Mencari rezeki Yang halal Karena Setiap Yang halal Dikerjakan Doa mereka Mustajab Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ketimbang kita Lihat Mereka lahir Dari Tengah-tengah Orang Yang bergelimang Dengan harta Belum tentu Harta yang mereka Peroleh Itu dari Harta yang halal Makanya Kemudian Kita mendapatkan Anaknya Tidak peduli Tentang Pendidikan Tidak peduli Tentang karir Dan sebagainya Kenapa? Karena dia sudah Bergelimang Dengan harta Apakah hartanya itu Berkah atau tidak? Kita tidak tahu Akan tetapi Pastinya Orang-orang Yang susah Ekonominya Dan dia Mencari makan Mengkais Mencari makan Hari ini Dan untuk Makan hari ini Dan besok Begitu lagi Yakinlah bahwasannya Mereka biasanya Mencari yang halal Dan doa mereka Mustajab Antara dia dengan Allah SWT Itu dia Terima kasih Terima kasih Atas waktunya Berbagi kisah Kepada kami semua Semoga Para pemirsa Yang telah menyaksikan kita Mendapatkan pelajaran Dari kisah perjuangan Hidup seorang Ustaz Muslim Maslan Luar biasa Nah pemirsa Sampai disini dulu Perjumpaan kita Sampai jumpa di Pertemuan berikutnya Semoga Anda Terinspirasi dari kisah Yang telah Sama-sama kita dengarkan tadi Dan mohon maaf Atas segala kekurangannya Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang sad Ayo sad Minum kopi sad